Pertarungan besar semacam ini Eichiro Oda ini kemudian memunculkan banyak sekali spekulasi terkait siapakah orang itu dan orang itu yang Eichiro Oda maksud Mulai dari Akagaminosangs vs Kurohige, Akagaminosangs vs Monkey D. Luffy, hingga Monkey D. Garp vs Kurohige Apalagi di ending manga One Piece Chapter 1071 kemarin, Monkey D. Garp terlihat sudah bersiap untuk melabrak si janggut hitam di markas besarnya di Hive Island untuk menyelamatkan Kapten Kobi Namun bukankah saat ini Kurohige sedang sibuk meladeni Trafalgarlau di Winner Island? Jika waktu kejadiannya ternyata bersamaan, maka saat Monkey D. Garp sampai di Hive Island ada kemungkinan kalau dia tidak akan bertemu dengan Kurohige Kabar buruknya, Aokiji mungkin sedang berada di sana Jadi orang itu dan orang itu yang dibicarakan oleh Eichiro Oda, mungkin malahan Monkey D. Garp vs Aokiji Mungkin mayoritas dari kita semua tidak ada satupun yang akan menduga kalau keduanya akan sampai bentrok Apalagi faktanya, saat masih berseragam angkatan laut, Aokiji menganggap Monkey D. Garp tidak hanya sebagai senior, tetapi juga sebagai sosok yang sangat dia idolakan Jadi kalau dipikir-pikir, rasanya mustahil keduanya akan terlibat bentrok, apalagi sampai bunuh-bunuhan Tapi menurut saya, justru itulah masalahnya Dalam cerita cover story, dikisahkan bahwa Aokiji dan Van Ogur sukses menculik Charlotte Pudding dari Whole Cake Island Sama seperti kalian, awalnya saya juga menduga kalau tujuan Kurohige menyuruh Aokiji dan Van Ogur menculik Pudding Adalah karena Kurohige membutuhkan kemampuan spesial ras mata tiganya Pudding untuk bisa menerjemahkan tulisan-tulisan pada batu poneglip Tapi kemudian saya menemukan sesuatu yang aneh di manga One Piece chapter 1064 Kurohige yang yakin kalau salah satu dari Luffy, Yustace Kid atau Trafalgar Law pasti akan memilih jalur tengah begitu keluar dari negeri Wano Memutuskan untuk menyergap salah satu dari mereka di Winner Island Kurohige bermaksud untuk merampas semua salinan red poneglip yang dimiliki oleh mereka Termasuk yang baru saja mereka dapatkan dari tangan Kaido dan atau Big Mom Nah, kalau saya tidak salah dalam mengingat dan memahami Kemampuan spesial dari ras mata tiga seperti Pudding adalah mampu untuk mendengar voice of all things Sama seperti yang bisa dilakukan oleh Goldie Roger Namun setahu saya, Goldie Roger tidak pernah diperlihatkan mampu mengetahui informasi dalam sebuah koran hanya dengan menggunakan bakatnya itu Maksud saya begini, mungkin dengan kemampuan mendengar voice of all things Charlotte Pudding akan mampu mengetahui informasi yang tertulis dalam sebuah batu poneglip Karena batu-batu tersebut seolah berbicara kepadanya Namun jika tulisan-tulisan poneglip tersebut sudah disalin ke dalam selembar kertas Pudding tidak akan bisa tahu informasi apa yang tertulis di sana Karena Pudding tidak bisa membaca dan menerjemahkan tulisan poneglip seperti Niko Robin Dia hanya bisa mendengarkan sang batu poneglip berbicara kepadanya dengan kemampuan voice of all things Jadi menurut saya, agak aneh rasanya jika Kurohige menculik Pudding hanya demi kekuatan mendengar voice of all things dari mata ketiganya Dan itu jadi lebih aneh lagi karena Kurohige membawa Pudding ikut dalam penyergapan di Winner Island Sementara Kurohige sendiri sudah jelas mengatakan bahwa yang dia incar adalah salinan red poneglip Bukan batu-batu poneglip yang asli Sehingga menurut saya, yang diincar Kurohige dari Pudding bukanlah kemampuan mata ketiganya Melainkan kekuatan buah iblisnya Seperti yang kita semua tahu, Pudding adalah user dari buah iblis Memo Memonomi Yang membuatnya bisa mengakses, menghapus, dan bahkan menambahkan ingatan palsu kepada seseorang Bayangkan apa jadinya, jika untuk memastikan kesetiaan Aokiji Kurohige memanfaatkan kekuatan Pudding untuk menghapus semua ingatan sang mantan admiral Semasa masih berseragam angkatan laut dan menyisipkan memori palsu terkait hutang budi kepada Kurohige Sehingga alasan kenapa Kurohige membawa Pudding dalam penyergapan di Winner Island Mungkin sebenarnya adalah untuk mengubah musuhnya menjadi anak buahnya yang setia Yang mana dalam hal ini adalah travel guard di Waterloo Jadi setelah dikalahkan, Kurohige akan menyuruh Pudding untuk menghapus semua ingatan travel guard law terkait Luffy Dan semua ingatan lainnya yang diperlukan untuk mengubah travel guard law menjadi salah satu anak buahnya yang setia Dan itulah yang saya takutkan dari kondisi Aokiji saat ini Jangankan Aokiji ingat tentang Monkey D. Garp Ingat kalau dia pernah menjadi bagian dari angkatan laut saja, mungkin sudah tidak Mungkin karena alasan ini juga lah Kurohige menculik Kobi Salah satu anggota angkatan laut yang sebenarnya tidak penting-penting amat perannya Kurohige mungkin sangat yakin dengan menculik Kobi Maka mentornya, yaitu Monkey D. Garp, tanpa pikir panjang lagi akan langsung datang untuk menyelamatkannya Kedatangan Monkey D. Garp yang gerusah-gerusuh ke Beehive Island inilah Yang kemudian akan Kurohige jadikan sebagai ujian pertama bagi Aokiji setelah ingatannya dimanipulasi oleh Puding Nah, kedatangan Monkey D. Garp ke Beehive Island dan bentrokan seriusnya dengan Aokiji inilah yang kemudian akan mengawali terjadinya battle royale Pada cover story manga One Piece chapter 1063, Bruli dan Cracker yang membeku tentu tahu betul kalau yang menculik Puding adalah Aokiji dan Van Oger Jika nyawa keduanya masih terselamatkan, maka sudah barang tentu kalau Katakuri, Oven, dan yang lainnya Pasti juga akan segera bergerak menuju ke Beehive Island untuk menyelamatkan adik kesayangan mereka Di momen yang sama, Travel Garlau yang sudah dihapus ingatannya oleh Puding, kini juga sudah menjadi anak buah elitnya Kurohige Sehingga jika Kurohige menyuruhnya untuk ikut bertempur, maka dia tidak akan ragu lagi untuk melakukannya Tidak cukup sampai di situ Terakhir kali terlihat pada manga One Piece chapter 925, Gekko Moriah sedang dispik-spik iblis oleh Kurohige agar mau bergabung menjadi anak buahnya Kemungkinan besar, Moriah akan menolak tawaran tersebut, karena Kurohige sudah membunuh Absalom dan mengambil kekuatan buah iblis miliknya Namun sampai sekarang, kita masih belum tahu bagaimana nasib Moriah Apakah dia sudah dihabisi, lalu diekstrak buah iblisnya, atau dia hanya di penjara karena Kurohige masih berharap Moriah akan berubah pikiran Jika Moriah ternyata hanya di penjara, maka besar kemungkinannya kalau dia akan ikut serta meramaikan battle royale tersebut Lebih buruknya lagi, jika Moriah ternyata setuju untuk bergabung dengan Kurohige Mungkin tujuan Kurohige menculik Kobi dan Puding, nyatanya hanya untuk memancing orang-orang kuat semacam Charlotte Katakuri dan Monkey Degarp ke Behave Island Untuk bertemu dan saling adu koplok Kemudian saat tenaga mereka sudah terkuras habis, Kurohige akan menyuruh Moriah untuk mencuri bayangan mereka semua Agar bisa digunakan untuk membangkitkan karakter legendaris kuat, semisal Rox Desaibax dan Ochoku Nah, menyutradarai battle royale bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Kurohige Dia pernah melakukan hal yang serupa saat merekrut anggota eksekutif dari penjara Impel Don Jadi menurut saya, battle royale yang dimaksudkan oleh Ichiro Oda pastilah akan terjadi di Behave Island Dan terjadi akibat politik devide et imperanya Kurohige So, pie menurut mucah Terima kasih sudah mampir ke channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian Video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton